. Ribuan pemuda dan pemudi memadati lapangan di depan gereja Gmit Iden Kisbaki, Kamis 6 April 2023 malam. Mereka mengikuti pembukaan prosesi Jalan Salib 8 Pemuda Gmit Klasis Kota Kupang tahun 2023. Acara tersebut dikawal aparat keamanan dari Polresta Kupang Kota. Sementara itu, di sepanjang rute perjalanan terpasang lampu pelita dari botol dan kaleng bekas serta obor dari bambu. Acara pembukaan diisi dengan puji-pujian rohani, dan khotbah singkat yang dipimpin PDT Yandi Mano BSTH. Prosesi Jalan Salib 8 yang diselenggarakan oleh pemurus pemuda Gmit Klasis Kota Kupang mengambil rute sejauh 8 km. Jemaat peserta Jalan Salib 8 melintasi 9 etape yang menjadi rangkaian cerita drama yang dimulai dari khotbah Yesus di atas bukit hingga penyaliban. Ketua Panitia Prosesi Jalan Salib 8 Pemuda Gmit Klasis Kota Kupang, Roy Rumlaklak merincikan 9 etape. Menurutnya, prosesi Jalan Salib 8 dimulai pada Kamis 6 April 2023 setelah ibadah pukul 19 Wita. Prosesi dimulai dari Gmit Iden Kisbaki dengan tema khotbah Yesus di bukit dan menyembuhkan orang sakit, pembasuan kaki murid-murid dan perjamuan terakhir, cerita Kayafas dan Imam Besar berkompromi dengan Judas Iskariot untuk menangkap Yesus. Pembasis Jalan Salib 8 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!